Intro Selamat petang, salam sujud raih suhangat petang ini Gempar pemimpin kanan wanita UMNO Dedah rahsia hubungan Zahid dan Anwar Berita sepenuhnya Orang kuat UMNO Perlis Datuk Sri Syahid dan Kasim tetap tidak mengaku kalah Selepas langkah Presiden UMNO memecat Sekaligus menggantikan beliau dengan orang lain Daripada jawatan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Perlis Malah Syahid dan berikrar akan mendedahkan Segala usaha pemimpin utama puarti itu Mengumpulkan sokongan bagi menyokong Presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim Beberapa jam selepas berita pemecatan beliau Sahidan berkata kepada media bahawa beliau akan mendedahkan Butiran usaha Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi tersebut Beliau berkata dirinya memilih untuk merahsiakan perkara tersebut Namun dalam sebuah temubual dengan portal Malaysia Now Beliau memberi isyarat untuk mendedahkannya kepada orang ramai Sebenarnya saya mengetahui banyak benda tetapi semua saya simpan untuk menjaga keharamianan parti Kata Sahidan Tahun lalu Zahid dan bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak yang lantang mengkritik Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Telah bersama-sama menulis surat kepada istana bagi menyatakan sokongan mereka kepada Anwar Dalam usahanya menjadi Perdana Menteri Kedua-dua mereka turut dipercaya merancang gesaan dalam perhimpunan agung UMNO PAU baru-baru ini Untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu dan Perikatan Nasional PN Namun gesaan tersebut tidak menyebabkan Menteri-Menteri UMNO meletakkan jawatan dari Kabinet Kerajaan Sahidan yang merupakan antara pemimpin UMNO yang membantah langkah memutuskan kerjasama dengan Bersatu berkata Beliau tidak akan menunggu terlalu lama untuk mendedahkan kegiatan Presiden UMNO itu Menurutnya Zahid dan sekutunya sememangnya menjalankan Usahanya mendapatkan tanda tangan dalam kalangan ahli Parlimen UMNO untuk menyokong Anwar Memang ada bukti Depa suruh orang Tusain, orang Nisain katanya kepada portal itu baru-baru ini Pemimpin kanan wanita UMNO turut mengesahkan kepada Malaysia Now mengenai dakwaan Sahidan tersebut Eks kawanita UMNO Samsia M. Yassin berkata Zahid telah mendekati sayap parti itu untuk memujuk mereka menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri Dia Zahid suruh kami sokong Anwar Dia kata no way Kita kata no way Dia suruh sebelum ini sokong Anwar Kita kata kita tak akan ambil Anwar katanya Akibat keengganan beliau memutuskan hubungan dengan PN Sahidan teruk di persenda perwakilan UMNO Ketika PAU yang diadakan bulan lalu Sewaktu memberi ucapan yang tidak disiarkan secara langsung Kejadian tersebut turut dirakam dalam klip audio perbualan telepon antara Zahid dan Anwar Yang didengar senang hati dengan hasil keputusan PAU Sahidan berpendirian bahwa UMNO perlu bekerjasama dengan bersatu Selagi parlimen belum dibubarkan sejajar dengan keputusan majlis tertinggi UMNO awal tahun ini Namun Sahidan berkata walaupun beliau tidak setuju dengan gesaan Zahid Supaya parti itu putuskan kerjasama dengan PN Beliau jelas tetap mendukung presiden parti itu Masa perhimpunan agung baru-baru ini semua negeri tak nyatakan sokongan kepada presiden Saya seorang saja kata sokong Zahid Saya kata menyokong PN sampai pilihan raya Depa bu Jadi maknanya orang yang bu itu orang yang tak tahu apa-apa Hanya tahu bu sahaja Pemecatan Zahidan itu dilihat sebagai sebahagian usaha Zahid untuk membersihkan UMNO Pengkritiknya dari dalam UMNO Pada Januari Tan Sri Anwar Musa turut dipecat daripada jawatan setiausaha agung Barisan Nasional BN Kerana mengkritik Zahid disesuli penggantungan keanggotaan timbalan pengurusi UMNO Putrajaya Tun Faisal Ismail Aziz Samsia berkata Zahid selaku presiden parti tidak mempunyai formula untuk memenangkan UMNO Pada pilihan raya umum ke-15 nanti Saya biasa berjumpa dia Zahid Masa sebelum UMNO desak nak buat PRU 15 bulan Mac Saya pergi jumpa dia Saya kata nak menang macam mana dengan keadaan sebelum itu baru sahaja pecat Anwar Musa What's wrong with you? Kenapa gaduh dengan semua orang? Sekarang ini saya nak cakap apa dengan orang bawah? Saya nak cakap macam mana dengan orang UMNO? Oh dia diam Tak boleh jawab Diri sendiri pun tiada formula Nak menampi RU 15 tapi banyak lagi kerja tak selesai Berita penuh daripada suara.tv Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih kerana menonton!